Aleksandro Velik Kamuro lahir pada 19 Agustus 2005 di Sorong, Papua. Nama Aleksandro Velik Kamuro mencuat bersama timnas U15 Indonesia di ajang piala AFF U15 2019. Posisi bekiri di tim racikan Bima Sakti itu selalu menjadi sorotan karena kepiawayan yang mengolasi kulit bundar. Bahkan ia dijuluki sebagai Marcelo-nya Indonesia. Kamuro juga selalu dimainkan sebagai starter. Terbukti, pemain yang akrab di sapa Velik tersebut tak pernah absen sekalipun membela timnas U15 Indonesia. Meski berposisi sebagai bek, Velik tak hanya cakap dalam hal bertahan. Ia juga sering membantu penyerangan. Namun siapa sangka dibalik performa mencolok Velik ada perjuangan berat yang harus dilewati pemain kelahiran 19 Agustus 2005 itu. Velik mulai mengasah kemampuan sepak bolanya di SSB Gama Yogyakarta 2014-2018. Kini ia bermain untuk Barito Putra U16. Ia dianggap sebagai salah satu generasi baru bertalenta dari Papua yang selalu diberkati dengan banyak pemain berbakat. Ia memiliki gaya bermain yang mirip pendahulunya, Ortizan Solosa. Velik tak pernah bertemu dengan sosok ayahnya yang meninggal sejak dirinya lahir. Tak cukup sampai di situ, Velik juga harus berpisah dengan ibunya yang meninggal kala dirinya masih sangat kecil. Meski harus menjadi yatim piatu sejak anak-anak, Velik tak mau menyerah untuk mengejar cita-citanya. Sejak lahir, saya sudah ditinggal oleh ayah dan beberapa tahun lalu ibu saya juga meninggal. Itu membuat saya sedih tetapi saya harus kuat dan ikhlas. Saya dari usia 9 tahun sudah menyukai dan memainkan sepak bola. Oleh karena itu, saya bercita-cita menjadi sepak bola yang handal. Sepeninggil kedua orang tuanya, Velik kini hidup bersama dengan kakaknya. Velik yakin orang tuanya akan selalu memberi semangat kepada dirinya meski bukan dalam bentuk fisik. Saya sering bermimpi bertemu orang tua saya yang saat ini sudah tenang di surga. Beliau bilang agar saya terus semangat dan terus berjuang. Oke teman-teman, semoga kisah inspirasi dari Alexander Velikamuru dapat menginspirasi kita dalam meraih cita-cita.